Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang melakukan lockdown selama sepekan dan perketat protokol kesehatan usai melakukan tes swab di lingkungannya. Dari hasil tes swab yang dilakukan tim medis tersebut, mendapati seorang hakim serta panitra positif terpapar COVID-19. Terhitung kemarin hingga sepekan ke depan, aktivitas di Pengadilan Negeri Kelas 1 Palembang dibatasi sementara. Setelah ditutup, Sekretariat Pengadilan Negeri Palembang bersama petugas langsung melakukan bersih-bersih ruangan dengan cara menyemprotkan cairan disinfektan mulai dari luar ruangan hingga ke beberapa ruangan sidang termasuk masjid yang ada di Pengadilan Negeri Palembang. Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang membenarkan jika Pengadilan Negeri Palembang lockdown terhitung hari ini. Langkah itu dilakukan setelah adanya hasil tes swab dan ada dua orang yang positif terpapar COVID-19. Setelah lockdown yang pertama, kemudian kita melakukan swab lagi, ternyata ada dua orang karyawan kita yang terpapar dan positif virus. Sehingga pimpinan atas saran dan juga izin dari Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa PN Palembang itu di lockdown. Kegiatan kita adalah melakukan untuk antisipasi juga untuk pencegahan, kita melakukan penyemprotan disinfektan. Aktifitas penutupan 7 hari kalender, jadi terhitung dari tanggal 13 sampai dengan 19, tanggal 20 kita masuk. Kita ini ada hakim yang kena juga baru saja, makanya kita teluk lockdown ini, sudah hampir uang tujuh ya kita ini, tujuh yang kena. Jadi kita mengaktifasi tadi adalah adanya SK untuk lockdown ini. Karena kita mengkhawatirkan dengan kerak, kan kita menghindari kemurunan ini. Untuk persidangan teknisnya, untuk pelayanan teknis itu, yang perkara-perkara yang memang sudah didetapkan atau memang tidak bisa didetapkan karena mungkin tahanan mepet atau segala macam tetap dijalankan. Dan pelayanan di bagian PTSP tetap kita buka, namun hanya emergensi saja misalnya ada upaya hukum yang akan habis. Sementara itu, Panitra Pengadilan Negeri Palembang Zulfahmi Anwar mengatakan, Dari tujuh orang yang dinyatakan reaktif, dua orang dinyatakan positif COVID-19, yakni hakim dan Panitra yang saat ini sedang menjalani perawatan dan dalam proses pemulihan. Dari Palembang Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!